Intro Lebih kurang 200 orang buruh pekerja PT Nagali melakukan aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, para buruh menuntut hak mereka agar diberikan perusahaan. Sejumlah buruh yang sebagian besar perempuan tersebut membawa spanduk dan poster berisi tuntutan dan mengawali aksi dari lapangan Bayangkara Aekanopan kemudian bergerak di bawah pengalaman petugas kepolisian menuju kantor Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian di Labura. Di kantor Dinas Ketenaga Kerjaan, para perwakilan buruh ini melakukan orasi diantaranya tuntutan agar diberi upah sesuai dengan UMK. Sebab ada buruh yang telah bekerja selama 12 tahun, namun masih diberikan upah di bawah 1,5 juta rupiah. Setelah selesai di Dinas Ketenaga Kerjaan, para buruh lalu bergerak menuju kantor Bupati Labura dengan berjalan kaki dengan tetap dikawal oleh personil kepolisian dan Satpol PP. Setibanya di kantor Bupati, sejumlah perwakilan buruh selanjutnya diterima asisten Administrasi Umum ABD Haris Rangkuti dan Kadis Ketenaga Kerjaan Hairul Saleh Hasibuan. Hadir juga Kasatpol PP Labura dan Kapolsek Kualuhulu AKP Joni Tampu Bolon. Dalam diskusi, pihak pemerintah kabupaten menyatakan telah mengundang pihak PT Nagali yang direncanakan pada hari Kamis mendatang. Kepada perwakilan buruh juga diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut. Usai mendapatkan informasi dan melakukan pertemuan, para buruh kemudian membubarkan diri dengan damai. Dari Sumatera Utara, tim likutan Tribrata TV, salam Tribrata.